MAKAM LELUHURNYA Ahli waris juga menduga jenazah leluhurnya masih berada di bawah jalan yang sudah dibangun. Jenazah tidak dipindahkan secara bersamaan dengan nisannya. Pihak ahli waris juga mengaku tidak mendapat pemberitahuan dari pihak yang mengerjakan jalan yang terkena lahan makam ini. Menurut informasi sementara ini, sudah 11 makam yang terdampak oleh pembuatan jalan. Menurut pihak ahli waris, pihaknya sudah menemui pemborong dari pembangunan jalan ini. Dari pihak pemborong menjanjikan akan mengerahkan pekerja untuk merobohkan jalan ini, lalu mengembalikan makam seperti sedia kala. Ini tiba-tiba kaget ya makam, almarhum nenek, saudara kita, datuk kita tuh tiba-tiba letak jasad awalnya dengan minsannya tuh dipindah sangat jauh. Karena ada proses pembangunan jalan ini, tidak ada konfirmasi lagi sama kita ahli waris. Tiba-tiba makam minsan tuh udah dipindah aja dengan jarak sekitar 2 meter dari jasad sebelumnya. Jadi ini sekarang jasad, nenek sama datuk kita ini ada di bawah jalan nih. Cuman minsan aja yang dipindahkan. Dipindahkan di sembarang tanah, main di cucuk-cucuk ya. Tanah-tanah kosong tuh disimpannya di situ ya minsan. Pihak ahli waris menegaskan, seandainya tak direalisasikan atau tak ada itikat baik dari pemborong pekerjaan jalan ini, maka mereka akan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Maulid PON TV memberi tekan.